Iya, Neng, ini statusnya gimana nih? Status ini dari sini nih? Masih sendiri. Pengen ku sisi Gending ku wesak Lawase Ra ono wong lio Nah, jadi kita closing nih Pesan-pesannya Neng ini buat Teman-teman OJOL seluruh Indonesia Nih, apa nih kan nih ya? Ada sedikit pesan nih Buat para OJOL Se-Indonesian ya Halo guys, kali ini gue udah ada di Bogor ya Tempatnya di Taman Sempur Seperti yang gue bilang tadi Gue disini bakalan grebek Lady Grebe Winnie Yang cantik itu guys, asal Bogor Yang konon katanya Disini adalah tempat nongkrongnya dia guys Jadi tempat beristirahat Selepas ngepit itu di Taman ini guys Tempatnya di Taman Sempur ya Oke langsung aja kita cacat-cacat ke lokasi ini Kita cari dia di sebelah mana ya Oke, ikutin gue Let's go Guys, kita tanya-tanya dulu Disana kayak ada abang grebek Kita tanya dulu Apakah dia tau lokasi Oke guys, let's go Kita jalan aja terus ke depan Katanya sih di ujung sana Di depan sana guys Kameran kesana guys Kayaknya ada ladygreve juga guys Lagi sendiri ya Itu bukan ya guys Kayaknya sih iya guys Tuh liat Udah kelihatan belum di kamera guys Wah udah nih boss Ada nih boss Kameran-kameran kelihatan Kameran kelihatan udah Oke oke Langsung aja boss Persis sih, dari ciri-cirinya emang berhijam Oke langsung kita grebek aja boss Let's go Teng Winnie bukan ya Iya betul Teng Winnie ya Pagi ngapain nih Teng? Bisa nih sambil nungguan Salah kenal dulu ya Teng Winnie Kau di Kita jadi channel Indonesian online driver nih Banyak temen-temen yang kepoin tentang Teng Winnie kan Yang banyak Grup Jadi Spesial gue dateng kali ini Pengen tanya-tanya tentang Teng Winnie Boleh 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 Ini apa nih Di sini Santai ya? Lagi santai ya? Iya Di sini tempat apa sih? Tempat jalan santai aja sih Santai ya? Kalau lagi Apa yang habis ngebit Atau tempat istirahat? Istirahat Biasa kalau bisa jalan-istirahat Di sini Kalau Biasanya jam berapa sih di sini? Lagi santai Kalau lagi rehat di sini? Biasanya Terus juhur tuh Tempat panggok Waktu waktu lehat aja sih Boleh duduk Boleh Oh Boleh Bos Kameramen gak dikenalin deh Bos Aduh Gimana sih ini? Pengen kenalan juga nih Bos Gimana? Tidak kenalan juga nih Tidak kenalan juga nih Bos Tidak kenalan juga nih Tidak kenalan juga nih Tidak kenalan juga nih oke guys kita lanjut bincang bincangnya di season 2 ini masih bareng Teng Weni Teng Weni udah berapa lama sih jadi day per day? saya ngejalanin pekerjaan ini udah hampir 2 tahun ya 2 tahun ya, cukup lama udah ya untuk sebagai day per day ini hanya sambilan atau full time? saya full time di Ojo, setiap hari saya mau full time di West Bank jadi untuk tiang hari hampir terus ya? iya ada libur yang seneng hampir 1 minggu? hari minggu, hampir libur kenapa kan 1 minggu biarkan kawan negeri? untuk sebelumnya, sebelum di Ojo, Meni di apa sih? saya tadinya jaga toko aja iya oh gitu ya, jadi toko gitu ya? iya terus kenapa lebih memilih ke Meni online gitu buat pilihan? karena menurut gue sih apa ya? perempuan gitu di jalan mana gitu kan? tantangan luar saya wow wow oke oke, antama selama menjadi driver, driver ini kan pasti 2 tahun udah cukup lama kan ya? namanya pengalaman mungkin ada pengalaman yang suka dukanya gitu? ada yang suka dukanya? sukanya, jadi saya banyak kawan, kayak saudara, jadi... kalo dukanya... banyak temen gitu? iya, iya kalo dukanya... giliran melalui orderan Anyang kita ga ada bersin terus kita apa? bahan bocor tapi untuk lebih yang ke customer misalnya kejadian-kejadian TNK Line gitu ga lebih lebih sama customer gitu? enggak sih, selama saya jadi driver ga pernah ada wajah atau wajah gitu udah deh, baik-baik semuanya untuk memulai aktivitas pagi itu nge-beatnya mulai dapur jam berapa? saya nampil... tentu sih waktunya terkadang nampil pagi siap berdua juga kan dapur aja oh gitu ya, jadi... bebas gitu ya? iya kalo misalnya manger, bisa siang, sampai sore gitu iya bebas kan kena gitu iya dan untuk customer kan bisa cewek, bisa cowok kan ya? itu milih-milih ga? saya ga pernah milih-milih customer kalo misalnya dapet cewek, ya saya bawa kalo yang cowok kalo cowok, risih ga? enggak sih ada yang pernah jahil ga sih? kayak misalnya yang nempel-nempel atau gimana? wujud juga yang terlalu kalo saya dapet yang cowok terkadang customer kayak yang bawa bagi situ namanya pengertian customer-nya ya? drago terus terus dari pihak keluarga gimana sih tangkepan? misalnya saya ini kan cewek gitu jadi di konglet itu gimana keluarga? keluarga pasti ada ya tapi ya ga support, tapi support ya? support sih karena keluarga pasti ada cuman paling dari pihak keluarga sore tidak nyamuk sore berarti ga sampe malam banget gitu ya? paling malam juga jam 23 paling amat bisa gitu untuk kempit nih seputaran Bogor aja pernah sampe jauh? pernah saya ke Cisoka Tangerang ya Tangerang-Tangerang ya? iya sekitar berapa kilometer kalau dari sini sekitar berapa kilometer? kalau dari sini ada 20 2 jam saya ke sana itu hantar apa? hantaran customer Fred ya? orangnya dia yang bawa dia yang bawa? iya dia yang bawa ya orang customer-nya kan cowok tapi baliknya ga bingung tau jalannya? oh iya oh iya kan dapet gas tampak mungkin dapet gas tampak cowok gitu kan? iya secara fisikal kan tinggal ini apa ya apa ya enak dilihat cantik gitu lah ya kalau buat cowok gitu ada yang pernah godeh-godeh ini? ada sih yang godeh-godeh ini sih ada malah saya ga terlalu ngerasih terlalu ngerasih terlalu ngerasih terlalu ngerasih ga sampe ngelanjut gitu ya oh iya nek banyak masyarakat itu yang pandang tempat oj konten itu kan kadang rendah ya terus dia masak mereka itu ya kayak gitulah terus sering kan mungkin seseorang rakyat melihat banyak lagi drive atau keluar sering ngongkrong terus ngomong gitu kan bagaimana tangkapan gue ini tentang kalau saya sih ya selama kerjaan ini awal enggak enggak saya jalanin daripada saya susahin orang tua rambut gak jelas nah wow kalau soal pergaulan ya gimana kitanya juga sih kalau misalkan temen-temennya kayak gitu ya kalau kita gak ikutin positifnya aja balik lagi ke diri kita masing-masing gitu ya oh iya ini gue boleh grepuk si tas minggu ini gak nih waduh namanya banyak temen-temen yang kepo juga kan pengen tau pasti apa sih isi dalam tasnya kalau cowok sih udah gak salah ditanya ya ini kan lady grape isinya apa sih gitu boleh boleh ya oke kita buka guys sebelah sini ini ini ada apa nih jaket ya iya saya coba setiap jack selalu bawa jaket 2 kok 2 neng kenapa sih karena kalau saya kan emang gak kuat dingin juga ya oh gitu ya gak ada isianya sih dompet parfum ini apa nih oh ya handphone ya handphone ya sama dompet dan handphone lagi ada banyak nih handphone ya kalau ini powerbank sih oh powerbank ini ya iya powerbank sama ini apa nih ini itu parfum juga sih parfum juga ya kok ada 2 kenapa ini jangan-jangan ada mistiknya nih segala bisa aja ada duit juga guys kembalian untuk makeup gak ada ya neng gak sih jadi ini muka real ya real ya gak pake koles-kolesan gitu guys ada gak kolesan neng kolesan jepuk gua tuh sebenernya kan ngeliat neng weni ini pertama dari uploadan group ya guys jadi temen-temen pokoknya komunitas grep lah ya disitu gua liat postingan weni tuh foto gitu kan iya gua disitu gua liat itu kayaknya cantik gitu kayaknya cantik gitu cantik ya mungkin tuh liat aslinya gimana gimana nih aslinya nih lebih cantik aslinya gitu sampai aku tutup usia kan ku jaga hati jadi bener-bener cantik ini wajar lah kalo di group itu rame gitu kalau kameramen seperti kayaknya ada yang mau ditanyain nih iya bos nih satu lagi nih satu pertanyaannya untuk neng untuk neng weni nih untuk statusnya gimana nih single single apa udah double ini waduh songong nih kameramen songong nih jangan dikira lo doang yang penasaran gua juga penasaran guys oh iya bos iya bos coba tanyakan langsung bos iya neng ini statusnya gimana nih statusnya ini masih sendiri lo si curiga ya aduh iya bro curiga iya neng masa secantik ini kok masih single disini pos yang bener aja nih masih butalongan gitu sambil nyari biru jodoh oke langsung nanti diinan kalian lihat ya di deskripsi itu langsung aja ya kasih OWA ya biar jumpri oke lah jadi kita closing nih pesen-pesennya ini buat temen-temen OJOL seluruh Indonesia ini apa nih pesennya ada sedikit pesen nih buat para OJOL se-Indonesian ya sebelum mulai aktivitas ya kita pastinya berdoa dulu ya ya jangan lupa sarapan pastinya ya terus apalagi kayak apa perlenggapan saya kirain di email gitu ya harus melanggapin semua ya masker terus jangan lupa lah cek apa di cek semua lah kesiapan kendaraan ya layaknya jadi OJOL aja sih yang terkening sih helm ya helm kendaraan terus kalau misalnya penghasilan itu gimana kesejahteraan kalau penghasilan sih gak menentu ya kadang kita lagi ajak ya banyak penghasilan pesen-pesennya gimana buat temen-temen yang lagi ajak buat temen-temen yang lagi ajak nih pesen-pesennya bagi yang ajak sabar aja sabar jangan lupa bersyukur lah bersyukur ya seberapapun gitu ya iya seberapun penghasilannya bersyukur aja iya iya oke lah kalau gitu cukup sekian gua sesitanya aja ini next time kita lanjut lagi kalau ada kesempatan lagi kita jalan-jalan kita main-main lagi ke Bogor oke see you bye-bye